Penganiayaan terhadap dua remaja terjadi di depan sebuah minimarket di Penawang, Kabupaten Grobokan, Jawa Tengah, Sabtu malam. Kejadian bermula saat dua kelompok sesama pendukung pesipur Purwodadi saling ejek saat menyaksikan pertandingan melawan Persiku Kudus di Stadion Krida Bakti. Kedua kelompok sempat hendak tawuran di SPBU Ayodhya, namun dihadang polisi. Naas, dua anggota supporter yang hendak pulang kemudian dihadang dan langsung dianiaya. Kedua belah pihak pun akhirnya sepakat berdamai. Purwodan kemudian kembali dan mampir ke SPBU Ayodhya untuk membeli minuman dan makan kecil. Namun tiba-tiba datang pelaku bersama sekelompok teman-temannya dan hendak mengeloyok Purwodan. Namun dapat dihalau ataupun dibubarkan oleh petugas yang mengawal para sekelompok tersebut. Setelah besi dibubarkan kemudian Purwodan kembali ke rumah dan mampir kembali ke minimarket di TKB tersebut. Namun datang lagi sekelompok orang kemudian langsung meroyok Purwodan sehingga mengambil luka-luka di bagian muka. Riva Ihan Doko, Kompas TV, Gelobokan, Jawa Tengah